Di balik prestasinya selama memimpin Indonesia, Jokowi ternyata pernah melakukan blunder saat mengangkat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM pada 2016 silam. Keputusan Jokowi ini ternyata salah besar, lantaran Archandra terbukti memiliki dua keluarga negaraan yang secara konstitusi harusnya tidak bisa menjadi pejabat pemerintahan. Akibatnya baru 20 hari menjabat, ia pun dipecat dari jabatannya dan menjadi Menteri dengan masa bakti terpendek yang pernah ada. Pernah jadi anak emas Presiden Jokowi? Lalu seperti apa nasib dan kabar Archandra usai dipecat secara tidak terhormat dari jabatannya? Berikut 7 fakta karir, prestasi, hingga kontroversi si jenius Archandra Tahar yang bikin geger publik tanah air. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil Dilahirkan di kota Padang, Sumatera Barat pada 10 Oktober 1970, anak ketujuh dari delapan bersaudara, buah cinta pasangan Taharudin dan Juraida ini, di masa kecilnya hidup dengan penuh perjuangan. Meskipun kondisi perekonomian keluarganya tergolong pas-pasan, namun tak menyerutkan tekad Archandra untuk mengenyam bangku sekolah, di mana ia pertama kali sekolah di SD Angkasa Pura. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 13 Padang dan lulus pada tahun 1986. Tak puas dengan ilmu yang ia dapatkan, Archandra melanjutkan studi ke SMA Negeri 2 Padang. Di sini ia dikenal sebagai murid kesayangan para guru, karena selain taat beribadah dan terbanyak tingkah, ia juga dikenal sebagai murid yang cerdas dan menonjol dalam hal pelajaran fisika dan sejenisnya. Masa Kuliah Setelah lulus SMA pada 1989, Archandra mencoba mengubah jalan hidupnya dengan berkuliah ke Pulau Seberang, yakni di Institut Teknologi Bandung, dengan mengambil jurusan teknik mesin. Pada tahun 1994, ia meraih gelar S1 dan bekerja di perusahaan konsultan finance yang berlokasi di Jakarta, yakni Anderson Consulting. Dua tahun berselang, ia mendapat beasiswa S2 di Texas, A&M University of America, jurusan teknik lautan dari PT Timah. Kesempatan itu tadi sia-siakannya. Ia pun meraih gelar master dan sempat ingin pulang ke Indonesia untuk bekerja di PT Timah. Namun perusahaan ini saat itu sedang mengalami krisis. Archandra pun gagal pulang kampung dan memilih melanjutkan S3-nya di universitas dan jurusan yang sama dan meraih gelar Doktor of Philosophy pada tahun 2001. Menariknya di masa kuliah S2 dan S3-nya, Archandra juga terjun ke dunia kerja dengan menjadi asisten peneliti di Offsource Technology Research Center dan Technical Advisor di perusahaan Noble Denton. Jejak Karir Archandra kenyang pengalaman di beberapa perusahaan migas di Amerika Serikat. Semuanya berawal setelah ia lulus S3. Archandra kemudian bekerja menjadi peneliti teknik off-search atau ahli peneliti kilang lepas pantai pada tahun 2001-2006. Setelah itu ia menjadi Hydrodynamic Lead atau ahli hidrodinamik di Fluatec, LLC selama setahun sampai 2007. Lalu ia beralih lagi menjadi prinsipal dan presiden Asia-Pacific AGR Deepwater Development System pada 2007-2009. Karirnya semakin naik setelah menjadi prinsipal Horton Wison Deepwater pada 2009-2013. Tak berhenti di situ, pria berdarah Minang ini kemudian menjabat sebagai Presiden Petronoring Houston, sebuah perusahaan teknologi sipil di Amerika Serikat selama 3 tahun, yakni 2013-2016. Karena trek rekod dan prestasinya selama bergelut di bidang energi, Archandra Tahar ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said yang diresampel dari Kabinet. Archandra dianggap memiliki potensi yang bisa membawa perubahan sektor ESDM Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Prestasi Dari sekian banyak prestasinya, Archandra Tahar memiliki tiga hak patent di bidang pengembangan migas lepas pantai yang didaftarkannya di Amerika Serikat. Salah satunya teknologi Multi-Column Tension atau MCT Floating Platform yang kini digunakan oleh Pertamina di El Parigi, Karawang. Teknologi ini bisa digunakan untuk operasi migas di laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 150 meter dan bisa juga dipakai di laut dengan kedalaman lebih dari 150 meter. Teknologi ini juga memiliki struktur yang simpel dengan harga produksi yang terjangkau serta pemasangannya juga mudah karena tidak memerlukan kren yang membuatnya bisa dapat dipindahkan ke lokasi lain. Satu hal yang jadi keunggulan MCT ialah struktur bangunannya lebih fleksibel terhadap bencana badai dan gempa bumi. Kontropersi Jabatan Menteri Baru menjabat beberapa minggu, posisi Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM goyah karena munculnya isu dobel kewarganegaraan dirinya yang disebut memiliki paspor Amerika Serikat. Pada saat itu, pemerintah sebenarnya mencoba untuk mengkaji ulang kabar tersebut. Archandra juga mengaku kalau ia masih memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku. Namun, permasalahan tak kunjung reda. Archandra justru dipecat dari jabatannya oleh Presiden Jokowi pada 15 Agustus 2016 setelah terbukti memiliki dua keluarganegaraan. Usut punya usut, ternyata Archandra mendapat paspor Amerika Serikat pada Maret 2012 yang otomatis membuatnya secara resmi menjadi warganegara Amerika Serikat. Sementara status kewarganegaraan Indonesianya hilang seketika karena Indonesia tidak menganut sistem duit kewarganegaraan. Archandra beralasan, ia harus memiliki paspor Amerika jika ingin mendaptarkan hak patent temuannya serta memudahkannya dalam membuat proyek strategis di negeri Pemansam itu. Meskipun pada faktanya, mengajukan hak patent di Amerika Serikat tidak perlu memiliki paspor negara tersebut. Di lain sisi, Presiden Jokowi yang merasa Archandra memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memendahi sektor ESDM kemudian dikabarkan memberikan pemulihan kewarganegaraan kepada Archandra lewat jalur khusus. Benar saja, pada 1 September 2016, Archandra kembali jadi WNI dan pada 14 Oktober 2016 atau dua bulan usai pemecatan, Archandra ditarik kembali menjadi Wakil Menteri ESDM mendampingi Ignatius Jonan. Keputusan Jokowi ini sempat memicu kontroversi karena Jokowi dianggap melakukan pelanggaran hukum. Padahal mungkin saja Presiden Jokowi melakukan itu agar mengamankan Archandra yang merupakan aset bangsa dengan segudang temuannya yang diakui dunia. Kalau terlambat sedikit saja, Indonesia hanya bisa berlapang dada melihat salah satu putra terbaik bangsa diambil oleh negara lain. Kisah Asmara Archandra Tahar menikah pada tahun 2000. Ia mempersunti gadis Minang bernama Fauline Ye Tahar. Setelah pernikahan itu, ia memboyong sang istri ke Amerika Serikat untuk tinggal di sana. Beberapa tahun kemudian, Archandra Tahar dan istri dikaruniai dua anak perempuan yang masing-masing bernama Jahra Archandra yang masih berkuliah di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Sementara sang kakak Sipa Archandra yang berkuliah di University of Texas dengan mengambil jurusan farmasi. Nasib Sekarang Saat ini, Archandra Tahar masih tinggal di Indonesia. Ia juga menempati jabatan sebagai komisaris utama PT Perusahaan Gas Negara atau PGN-TBK, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. Di perusahaan ini, kepemimpinan Archandra terbilang memuaskan. Pada tahun 2022 saja, PT PGN mendapatkan laba bersih dari pendapatan sebesar 3,6 miliar USD serta meningkatkan jangkauan pelanggan baik unit rumah tangga hingga UMKM yang semakin meluas dari tahun ke tahun. Terlepas dari kontroversinya, Archandra Tahar juga harus diacungi jempol karena ia rela melepas pekerjaannya di Amerika Serikat dengan gaji miliaran rupiah per bulan demi mengabdi kepada negara yang gajinya mungkin paling banyak berkisar di angka puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kira-kira bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!